Kini kami akan berbincang tentang rencana keluarga Joyo Hadi Kusumo menuntut pemerintah agar membersihkan nama mantan pangkosrat, legend TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Kali ini perbincangan akan kami lakukan bersama juru bicara Prabowo Subianto, yaitu Fadlison dan koordinator kontras Munir SH yang saat ini berada di studio kami. Selamat petang, Bung Fadli. Pak Munir, apa kabar? Bung Fadli, saya mulai dari Anda. Anda juga hadir waktu tanggal 14 malam itu ya? Iya, tapi yang saya tanyakan adalah Pak Muladi ini katanya, kok bisa bocor begitu? Ya, saya rasa kan kalau dilihat dari nomernya saja itu kan serinya B ya. B itu kan artinya biasa, bukan klasifikasi rahasia. Dan saya rasa untuk hal-hal yang menyangkut masalah publik seperti ini, sebaiknya memang sudah seharusnya terbuka dan dibuka saja. Kami sendiri baru mendapatkannya kan baru beberapa hari. Tapi kemudian muncul rencana untuk menggugat. Apa yang mau digugat? Ya, karena di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa legend TNI Purana dan Prabowo Subianto dinyatakan tidak ada keterlibatan sama sekali di dalam kerusuhan 8-14 Mei yang waktu itu diteliti oleh tim gabungan pencari fakta. Dan di situ juga dijelaskan bahwa tugaan ini sama sekali tidak ada. Lalu secara spesifik apa ya? Nah, tetapi yang dimasalahkan adalah bahwa walaupun demikian dia diberhentikan karena dia yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan negara. Nah, ini sangat tidak tepat. Karena yang bertanggung jawab itu adalah, urut-urutannya itu adalah Presiden, kemudian Menhan Kampangap, dan seterusnya. Jadi alasan untuk pemberhentian itu adalah satu alasan yang sama sekali tidak tepat, keliru, dan tidak adil. Iya, Pak Umir, apakah begitu memang tidak tepat kalau misalnya dianggap tidak bertanggung jawab, tidak terlibat dalam kasus 14 Mei, lalu tidak perlu di non-aktifkan? Iya, saya kira ini ada satu problemnya. Ini, saya kira ini bumerang. Bumerang dari politik impunitas, sebetulnya. Jadi dulu seharusnya, kasus-kasus begini, pemencatan orang itu nggak bisa dilakukan kalau orang itu nggak pernah dipunyikan di depan pengadilan. Apalagi dia misalnya kasus penculikan. Orang dituduh melawan penculikan sebelum pernah ada peradilan bagi dia. Itu sebenarnya sah. Dia secara hukum dilindungi, tidak bisa orang dipecat. Nah, ini yang dari dulu kita usulkan bahwa sudah seharusnya semua tuduhan itu harus dipukulkan lewat peradilan. Nah, baru pemecatan itu setelah lewat pengadilan dinyatakan orang salah atau benar. Saya kira ini jadi soal ketika ada impunitas. Orang dilindungi secara pakai fungsi-fungsi hukum untuk tidak ditentu ke peradilan. Tapi itu sekaligus jadi alat politik untuk menghantam orang tanpa orang itu pernah membuktikan benar atau tidak. Iya, cuma kalau nggak salah waktu itu kan kaitannya tidak cuma ke kasus 14 Mei ya, tapi juga kasus penghilangan beberapa orang dan kemudian pelanggaran disiplin dari... Ada rekomendasi dari ini, kalau nggak salah Dewan Kehormatan Perwira? Ya, di sini justru ya masalah kerancuan-kerancuan itu terjadi, termasuk saya melihat ketidakadilan di dalam hal DKP itu. Ya, tidak ada satu proses yang terbuka. Dan kalau kita lihat juga dalam masalah penculikan, kita sudah lihat, kalau mau dilihat yang paling bertanggung jawab tentu yang paling atas. Ya, ini sudah ada mekanisme-mekanisme yang diatur oleh ketentuan termasuk di dalam ketentuan militer juga. Ya, nah tapi kita stick kepada masalah, masalahnya adalah ada satu surat, dan surat ini dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa Prabowo tidak bersalah. Sehingga alasan untuk memberhentikan itu sama sekali tidak tepat, ini untuk meluruskan sejarah. Cuma kita, mungkin kita harus mundur ke belakang, ketika ada ketidakpuasan terhadap hasil DKP, kenapa kemudian tidak diajukan keberatan atau kemudian dituntut kembali? Ini ada soal begini ya, dulu kan, bahwa sebetulnya ini ada dualisme pernyataan pemerintah. Dulu penghentian Prabowo itu karena kasus penculikan dan DKP, dan DKP itu nggak ada hubungannya sama Mei. Nah, tiba-tiba pemerintah membuat keterangan seolah-olah pemerintah itu berkaitan dengan Mei. Iya, karena saya rasa begini, masalah penculikan itu juga kan bukan masalah Prabowo sendiri ya, dan saya rasa itu juga tidak bisa dibuktikan. Dan sudah ada satu proses pengadilan militer, di mana sudah ada tersangka-tersangkanya, dan disitu memang dibuktikan di dalam satu forum yang legal gitu ya. Nah, jadi masalahnya adalah disitu, sehingga upaya yang dilakukan atau rekomendasi dari DKP dengan adanya pengadilan mengenai penculikan itu sudah tidak berlaku. Dan pemberhentian itu sendiri menjadi satu hal yang absurd. Sebenarnya ini yang sekarang kita kontras lagi menggugat di pengadilan, sedang jalan ini, gugatkan kita kepada Pak Wilanto. Tentang. Bahwa putusan DKP dulu menyatakan bahwa penculikan itu karena perintah orang, dan kemudian orangnya dilakukan tindakan. Tapi begitu disidang, pengakuannya ini atas hati norani macam-macam, ini kan kasihan rakyat. Jadi kemudian berhenti sampai disitu dan tidak sampai berlanjut begitu ya. Padahal begini, kalau menurut saya bahwa kalau misalnya Prabowo atau siapa tidak terbukti, itu lebih baik di pengadilan. Dan Prabowo kenapa sih tidak ditarik aja ke menjadi saksi keterangannya. Kalau dia ada bukti-bukti tersangka, kenapa tidak dibawa ke pengadilan saja. Jadi ini kalau menurut saya, kemudian kasus ini menjadi komunitasnya politik dan itu tumpang mendihnya jadi kacau begini. Itu yang sejak awal kita sampaikan, bahwa pengadilan ini yang membutuhkan itu tidak saja keluarga orang hilang, tidak saja masyarakat. Tapi Prabowo sendiri itu juga butuh pengadilan untuk membuktikan bahwa dia salah atau tidak. Iya, supaya posisinya jelas ya. Iya, jadi semua butuh pengadilan. Saya rasa memang ya dalam hal ini, ini yang terusik oleh kita adalah masalah sejarah yang menjadi tidak lurus. Termasuk juga waktu itu ada pernyataan dari Pak Habibie mengenai konsentrasi pasukan di dalam forum editor Asia Jerman ya. Ketika itu Pak Habibie mengatakan, karena itulah kemudian Prabowo diberhentikan. Jadi alasannya ini saling bertumpang tindih. Dan saya melihat akhirnya, dan sejak tahun lalu saya katakan, ya Prabowo ini hanya menjadi satu konspirasi politik. Korban, fitnah, dan satu proses karakter asasination. Lalu bagaimana sekarang? Mau menggugat ke mana? Ya, kita melihat ya ini adalah satu bukti surat dari Menteri ini, meskipun tadinya tidak diakui oleh Pak Muladi. Akhirnya toh diakui Pak Bukadli. Akhirnya toh diakui, Alhamdulillah ya. Saya rasa ini satu zaman keterbukaan, tidak harus ada rahasia-rahasia dalam hal yang masalah publik. Nah, kita ingin meluruskan sejarah. Jadi intensi kita adalah meluruskan sejarah. Ke PT UN maksudnya, begitu. Iya, bisa demikian. Yang digugat itu, maaf, yang digugat itu surat ini atau kemudian pemberhentian? Keputusan, ini yang sedang kita pelajari. Keputusan pemberhentian Pak Prabowo, begitu ya. Karena ini banyak masalah-masalah yang akhirnya tidak adil, dan akhirnya kemudian diambilkan saja buying time. Tidak diselesaikan secara, menurut saya, tentu saja. Saya setuju itu. Memang harus digugat ini. Karena ada kontestasi hukum untuk membuktikan satu proses, dan itu dibutuhkan. Sekarang sebenarnya ini kan, sekarang ini tidak pernah ada kontestasi hukum secara jelas. Sampai benar desisi-desisi itu betul. Iya, Pak Munir, satu hal. Kemudian, kalau ini digugat, apakah kemudian juga bisa membuka semua persoalan yang lain yang selama ini terselubung itu? Saya yakin benar. Ini kan persoalannya begini. Orang tidak tahu sebenarnya Pak Prabowo itu benar nyulek atau tidak. Investigasi mengarah ke itu. Tapi dia sendiri kan tidak pernah ngomong. Berapa besar sih otoritas dia untuk melakukan itu, sekian lama. Bagaimana otoritas di atas dia mengetahui tentang itu. Anda tidak pernah dilaporkan, tapi tidak ada tindakan dari atasan untuk menghentikan, macam-macam. Ini kan tidak ada yang tahu. Jadi ada satu ruang antas tebel di situ. Tidak tersentuh. Nah ini perlu ruang. Jadi ini saya kira semua. Jadi begini-begini harus digugat memang. Ya, buat semua pihak itu lebih baik ya kalau ini. Lebih baik, ya. Kita harus luruskan. Dan kita lihat juga di dalam, ya Prabowo sendiri kan sudah menyatakan sama sekali tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penculikan. Dan saya rasa ini juga praktek yang sudah lama terjadi di dalam sistem kita. Di dalam sistem militer di masa lalu, kalau Anda lihat di tahun 70-an, 80-an, banyak sekali korban-korban penculikan. Dan sampai sekarang masih hilang. Dan mungkin yang bisa menambah datanya Pak Munir ini. Ya, ya. Baik, kalau gitu. Badan kali kita tunggu juga ya tanya. Tapi Pak Prabowo sendiri mau balik ke Indonesia untuk hal itu? Dia sebetulnya selalu merindukan ingin kembali ke Indonesia. Tapi dia sedang... Ada rencana kapan begitu Pak Padri? Ya, dalam waktu dekat. Dia sedang sibuk bisnis dan juga belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya juga mulai lancar ya. Jadi dia di sana senang karena inilah. Baik, terima kasih kalau begitu Bung Padri dan anak Pak Munir. Terima kasih Pak. Terima kasih.